Halo guys, welcome back again to channel Wakalah Hari Oke, video kali ini gue mau bahas game scene impact lagi lebih tepatnya ke elemental mastery topiknya, karena banyak banget ketika gue live stream yang nanya tentang elemental mastery basically, banyak banget orang yang bilang, kalau misalkan early game jangan terlalu mentingin elemental mastery yap, itu benar lebih baik kalian naikin attack kalian dulu, masing-masing karakter, baru di late game, atau di air 40 ke atas, fokusin elemental mastery tapi yang namanya elemental mastery itu agak solid di build, karena memang butuh ketelitian dalam pemilihan artifact dan juga weapon oke, basically, kalau kalian pengen tahu damage elemental mastery itu bisa lihat di karakter kalian masing-masing contohnya seperti ini ya, misalkan Chongyun lu bisa lihat di bagian status ini, ada elemental mastery nah, semakin besar elemental mastery lu, semakin sakit elemental reaction yang dihasilkan, oke disini Xiangling gua 339 si gua 250 venti gua 155 visual gua 93 jadi ya, basically punya beberapa elemental reaction damage-nya masing-masing bisa dilihat lagi di rincin karakter misalkan Chongyun gua elemental mastery-nya disini ketauan gitu, contohnya seperti ini ya kalau misalkan Chongyun itu S berarti S itu bisa menghasilkan melt ya, kalau digabungin sama api berarti kalau misalkan digabungin sama api itu jadi melt damage yang bakal dihasilkan oleh Chongyun ini adalah 28% oke kalau misalkan digabungin sama superconduct itu damage-nya sebesar 67% dan kalian bisa lihat sendiri disini masing-masing ya kalau misalkan digabungin sama crystallize ataupun geo itu jadi 44% shield tambahan nah, gimana cara ngecek damage-nya ya disini gua bisa ngasih lihat kalau misalkan gua pake Xiangling Xiangling-nya gua ini elemental mastery-nya segini dan nanti gua bakal damage tambahan sama vaporize, sama air kita bakal lihat intinya kalau misalkan gua gabung sama vaporize itu damage tambahannya itu ada 54% sekarang gua mau tes damage dulu kalau misalkan solo Xiangling gak pake elemental reaction itu berapa damage-nya kita tes goba gua dulu 2200 1800 1800 oke, 1800 damage biasanya ya oke gua bakal ganti ke air dulu Barbara bakal gua pake oke, sekarang gua udah pake Barbara dan gua bakal kasih elemen air dulu ke musuhnya lalu gua kasih api ya gua cek sekarang damage-nya berapa oke, udah wet masukin goba masukin goba damage-nya lebih gede ya vaporize 3700 basically itu gede banget ya kalau kalian bisa manfaatin elemental reaction jadi kalian bisa tes karakter kalian masing-masing dengan ngeliat elemental mastery kalian masing-masing kayak gitu karena memang harus bener-bener besar kalau pengen meningkatin elemental reaction-nya ada beberapa cara untuk gedean elemental mastery contohnya seperti misalkan dari weapon kalau misalkan lu cari weapon elemental mastery kayak dragon sebentuk shangling ini lumayan banget nih nambahin secondary static itu 182 di level 70 ini belum ke 80 ya ini bakal lebih besar lagi lalu dari artefak pun bisa contohnya artefak bentar ya wait a minute instruktor nah instruktor ini kalau kalian pakai 80 menambahin elemental mastery 80 ya set 2 bagiannya kalau misalkan ditambahin 4 bagian 4 set gitu ya itu nambahin 120 elemental mastery ke seluruh anggota party tapi kalau misalkan lu setelah menggunakan elemental skill ataupun skill E-nya kayak gitu jadi perhatikan juga gitu elemental mastery itu penting kalau bisa nanti kalau udah dilihat game banget AR40 ke atas cari status artifak yang kayak gini nih energi recharge elemental mastery ini bagus banget kalian pasti bingung kenapa selalu ini kan gue nge-store-nya kualitas ya kalau dari kualitas semakin tinggi ditaronya semakin bagus nah ini tuh 2 artifaknya itu paling bagus secara kalkulasi damage kenapa? karena ada elemental mastery-nya disini 40 disini 44 sementara yang lain kayak crit damage attack kalah banget gitu ini juga kalah karena cuma plus 16 ya jadi basically elemental mastery itu penting lalu kalau kalian pengen naikin karakter yang bener-bener bisa nge-boost elemental mastery kalian buat elemental reaction itu bagus banget pake sucrose kalian bisa cek pasifnya sucrose karena disini gue gak punya sucrose ya jadi gue gak bisa nunjukin nanti gue kasih screenshotnya disini itu kalau sucrose itu bisa nambahin elemental mastery ke party kalian jadi bagus banget buat elemental reaction oke sekarang kita bakal coba lagi sekali lagi ya karena belum puas juga ngetest damage-nya ini gue gak pake vaporize 2200 1800 oke sekarang kita pake vaporize lagi oke kita kasih wet dulu aja semuanya kita kasih wet lalu gue pake pyronado sekarang liat damage vaporize-nya naik ya tuh 6000 keliatan ketika misalkan elemental reaction ke trigger itu ketika kena musuh itu ada bacaan vaporize ataupun yang lain atau melt entah itu superconduct segala macem dan mungkin sekarang kita coba ke karakter lain sekarang gue pengen coba karakter Chongyun sama Xiangling tapi gue bakal bekuin dulu pake si Barbara dan Chongyun baru gue bakar pake Xiangling atau kalo mau lebih gampang mungkin pake Cici aja supaya damage-nya gak terlalu besar melt ya 4400 kayak gitu jadi kalian bisa cek sendiri aja damage kalian berapa untuk elemental reaction-nya lalu misalkan siapa lagi ya swirl nah swirlnya juga penting banget kenapa kalo damage rule itu rata-rata itu sakit banget kalo misalkan digabungin sama Fenty karena Fenty itu ultimate-nya bisa ngasih damage per second ya bukan DPS lebih ke damage over time yang dimana itu sakit banget buat musuh contohnya kayak gini gue ngasih Q nah gue keluarin dulu deh supaya keliatan damage-nya oke gue Q elemental burst damage-nya cuma damage angin lalu gue kasih api sedikit nah liat tuh 1300 itu bayangin per second 300 300 300 itu sakit banget kalo misalkan kritika bisa 1000 lah tadi ya keliatan jadi basically elemental mastery itu penting banget karena ini kesimpulannya ya kalian udah pasti paham udah pada pinter gue yakin kalo misalkan elemental reaction itu penting banget basically ini game tuh bukan one man army guys bukan one man army yang ketika lu pake Diluk pake Chongyun pake Razor sendirian ngebantai musuh gak bisa menurut gue kenapa gak bisa mau segede apapun damage lu itu bakal kesakitan gitu ngelawan musuh-musuh yang di spiral abyss atau dungeon level atas kayak gitu jadi lu butuh yang namanya elemental reaction buat ngebreak armor musuh entah itu pyromage entah itu hydromage entah itu si ruin hunter ya kan itu butuh elemental reaction yang bisa ngebasmi mereka cepet banget kayak gitu jadi ya gue saranin sih kalian dari sekarang nih yang AR 40 atau 35 ke atas udah mulai mikirin artifact-artifact elemental mastery tapi tetep stay sama cari artifact yang attack juga karena pada dasarnya artifact attack crit damage crit attack itu bagus buat DPS ketika skill-skill party kalian lagi cooldown kayak gitu jadi semoga guide dari gue ini membantu kalau kalian suka jangan lupa di subscribe like and share goodbye see you on the next video selamat menikmati